Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Nama saya Maria Katrina Nogolewat, NIM 1803-03-0111. Di sini saya akan membuat parodi mengenai korupsi. Kenapa hidup kita ini begini saja dari dulu? Tidak ada yang berubah-ubah. Enak jadi seorang pejabat. Penguasa yang selalu mau menipu masyarakat dan menggelapkan uang. Sepertinya kehidupan mereka sangat bagus. Tapi apakah mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan itu salah? Ya, berbalik kepada diri sendiri. Bagaimana seseorang menanggapi baik buruknya sesuatu yang dilakukan? Seperti yang dilakukan katakan oleh Lord Action di mana ia menggambarkan penguasaan yang ingin menyalakan bukan ingin lagi tapi menyalahgunakan kekuasaannya. Ya, mereka menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan diri sendiri atau kepentingan pihaknya. Baik dilakukan secara individu maupun berkelompok. Mereka melakukan korupsi dalam jumlah yang besar. Tetapi apakah mereka berpikir sedikit saja rasa belas kasihan kepada masyarakat di sini? Ya, seperti yang kita lihat di daerah saya, di hadapan saya, banyak tumbuhan padi yang mati karena kekurangan pupuk. Mereka membutuhkan pupuk tetapi pembagian pupuk disalahgunakan oleh pihak yang berkuasa. Mengakibatkan petani sangat banyak mengalami kerugian. Ya, di sini menakankan di mana perhatian seorang pemerintah terhadap kebutuhan hidup seorang petani. Ya, dikatakan hukum di Indonesia sangat tidak adil karena hukum berkuasa kepada orang yang berkuasa. Dan di sini tindak nyata yang dirasakan seorang korupsi ketika dipidana atau dipenjara mereka memiliki tenggang waktu yang sangat sedikit di mana mereka dibeli remisi yang sepertiga tahanan sudah mendapat remisi atau pengurungan hukuman. Ada yang diberi gerasi atas dasar kemanusiaan. Dasar kemanusiaan, ya, kemanusiaan seperti apa yang ditekankan. Kebijakan remisi juga dapat dilakukan oleh koruptor. Dapat berimplikasi pada beberapa hal. Yang pertama, pemerintah dapat dinilai menjadi kekuatan publik yang menafikkan usaha kekeras KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi. Yang kedua, rakyat semakin tidak percaya kepada publik atau kepada politik pemberat korupsi yang dijalankannya. Yang ketiga, upaya untuk menghapus Indonesia sebagai negara yang paling korupsi di Indonesia semakin sulit. Iya, seperti yang kita ketahui, bahwa Indonesia merupakan negara yang tinggi akan tingkat korupsinya. Baik dilakukan dari seorang penguasa maupun orang yang punya pendudukan. Adil, ialah menimbang yang sama berat, menyalahgunakan yang salah, dan membenarkan yang benar. Mengembalikan hak yang ampunya, dan jangan berlaku salim di atasnya. Berani menegakkan keadilan, walau mengenai dirinya sendiri, adalah puncak segala keberanian. Apakah seorang penuh kepemimpinan melakukan hal seperti ini? Jawabannya, tentu saja tidak. Mereka lebih banyak mempentingkan kepentingan diri sendiri. Bantuan bansos-bantos yang dilakukan lebih banyak menekankan kepada keluarga atau tingkat pada mereka saja. Di sini, mari kita sama-sama peduli akan tingkat korupsi yang sangat merebas di Indonesia. Terima kasih.